Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali di perkuliahan MOC FNIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-13 dengan topik posisi bumi di alam semesta, kita akan masuk ke materi yang ke-6 yaitu planet luar atau jovial planet. Yang pertama kita akan membahas tentang Jupiter, sang raksasa di antara planet lainnya. Jadi Jupiter ini memiliki masa yang 2,5 kali lebih besar dari masa semua planet dan bulan kira apabila digabungkan. Itu masih 2,5 kalinya. Jadi Saturnus semuanya itu bulan dan planet-planetnya termasuk Saturnus yang juga punya beberapa satelit itu digabungin, itu masih kalah lebih besar 2,5 kalinya dibandingkan planet Jupiter. Itu saking besarnya planet Jupiter. Nah, kemudian bagaimana struktur di Jupiter? Jadi Jupiter atau atmosfer hidrogen helium Jupiter juga mengandung sejumlah kecil senyawa metana, amonia, air, dan belerang. Nah, ini ya kalau kita bisa lihat bahwa ini adalah struktur dari atmosfer dari Jupiter. Nah, ada yang kita sebut sebagai area awan terang, ini ya, bright cloud. Adalah kawasan di mana gas-gas naik dan mendingin. Penurunan mendominesi aliran di lapisan awan gelap. Nah, ini sabuknya ya, the corp ini. Sirkulasi konektif ini bersama dengan rotasi cepat planet membangkitkan awan berkecepatan tinggi yang diobservasi antara sabuk dan zona. Jadi di antara awan terang dan awan gelap, ini ada yang kita sebut sebagai angin kencang. Nah, kemudian bagaimana sistem atau bulannya Jupiter? Nah, ternyata Jupiter ini memiliki sistem satelit yang di dalamnya ada 28 bulan yang ditemukan sejauh ini yang menyerupai tata surya mini. Nah, kemudian ternyata, ternyata ya, ternyata Jupiter ini punya cincin. Dan ini adalah salah satu penemuan paling, ya, nggak tertebak lah, nggak terduga di misi dari Voyager 1. Jadi, Voyager 1 itu menganggap bahwa ternyata Jupiter punya ini, punya cincin, tapi tidak nampak. Dan hanya bisa didapatkan data-datanya dari ekspedisi atau discovery dari Voyager 1. Nah, ini ada beberapa bulan atau satelit alam yang dimiliki oleh Jupiter. Yang pertama ada satelit Lowe. Nah, Lowe ini adalah salah satu dari hanya tiga tubuh yang aktif secara vulkanis selain bumi yang diketahui ada di tata surya. Kemudian ada Europa. Jadi, satelit Galilean terkecil yang memiliki permukaan es yang diselingi banyak fitur linier. Kemudian ada Ganymede. Ganymede ini adalah satelit Jovian terbesar yang menunjukkan area berkawah, kawasannya rata, dan area-area yang tertutup alur pararel atau sejajat. Dan yang terakhir ada Kalisto, adalah satelit Galilean terluar, sangat berkawah, mirip seperti bulan. Jadi, empat bulan inilah yang teramati oleh teleskop Galileo. Jadi, kan di dua pertemuan sebelumnya atau di pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan bahwa ternyata Galileo menemukan empat bulan ya. Yang dimiliki atau empat satelit yang dimiliki oleh Jupiter. Dan inilah nama-nama satelit yang terlihat oleh teleskop dari Galileo. Sedangkan 24 lainnya sebenarnya tidak teramati dengan baik. Jadi, hanya empat ini saja yang teramati dengan baik oleh teleskop Galileo. Kemudian yang berikutnya adalah Saturnus. Nah, ini istilahnya keren juga nih. Disebutnya sebagai planet elegan. Fitur yang paling menonjol dari Saturnus adalah sistem cincinnya. Jadi, satu-satunya yang terlihat jelas cincin di mengelilingi dari planetnya adalah Saturnus. Nah, beberapa fitur yang dimiliki oleh Saturnus. Jadi, atmosfer Saturnus sangat aktif dengan angin menderu hingga kecepatan 1500 km per jam. Nah, badai siklon besar yang mirip dengan bintik merah besar Jupiter, meskipun lebih kecil terjadi di atmosfer Saturnus. Nah, yang berikutnya adalah cincin dari Saturnus. Sampai penemuan bahwa Jupiter, Uranus, dan Neptunus memiliki sistem cincin, jadi fenomena ini dianggap unik untuk Saturnus. Jadi, sebelum ada Jupiter, Uranus, dan Neptunus yang ternyata juga punya sistem cincin, hanya Saturnus saja yang memiliki keunikan sistem cincin ini. Kebanyakan cincin jatuh ke dalam salah satu dari dua kategori berdasarkan kebatatan partikel. Nah, untuk bulannya dari Saturnus, jadi sistem satelit di Saturnus terdiri dari 31 bulan, artinya salah satu, mungkin yang terbanyak ya, yang dimiliki oleh planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti, dengan Titan sebagai, atau Titan sebagai bulan ataupun satelit terbesar, dan lebih besar dari planet Merkurius. Dan ini adalah susunan, atau komposisi, atau anatomi dari cincin Saturnus, di mana disini ada dua cincin terang ya, yang disebut sebagai cincin A ini adalah cincin luar, dan cincin B ini adalah cincin dalam, yang dipisahkan oleh yang kita sebut sebagai celah Cassini. Nah, celah kecil kedua, yaitu celah Enke, ini juga terlihat sebagai garis tipis di bagian luar cincin A. Yang berikutnya adalah Uranus. Uranus disebut juga sebagai planet samping. Kenapa kok disebutnya planet samping? Alih-alih umumnya dia tegak lurus terhadap bidang orbitnya, seperti planet lain, sumbu rotasi Uranus itu terletak hampir sejajar dengan bidang orbitnya. Jadi kalau seandainya planet-planet lain itu berputarnya seperti ini, gini kan ya. Nah, kalau Uranus itu ceritanya beda, dia berputarnya seperti menggelining bola atau gini. Nah, makanya disebutnya sebagai planet samping, karena dia berotasi seperti ini. Bukan model seperti ini, seperti planet-planet lain yang ada di galaksi Wimah Sakti. Nah, ini adalah penampakan dari planet Uranus. Yang berikutnya adalah planet Neptunus sebagai planet berangin. Nah, jadi kenapa kok disebutnya sebagai planet berangin? Jadi, angin dengan kecepatan lebih dari 1000 km per jam mengingi Neptunus menjadikannya salah satu tempat paling berangin di tata surya. Nah, ini adalah beberapa, ini akan nampakan bagaimana kedasyatan dari angin yang berhembus di Neptunus. Kita bisa lihat di sini ada beberapa awan mirip kayak cirus ya, karena efek angin tadi. Dan ini ada beberapa dark spot dengan adanya bright core, dan ini adalah great dark spot yang lebih besar. Yang berikutnya adalah Pluto. Pluto itu disebutnya planet X. Kenapa? Karena planet ini gak punya orbit yang konsisten, atau gak punya orbit sendiri. Dia menumpang ternyata di orbitnya Neptunus. Ini ternyata kita ketahui, planet Pluto ini orbitnya menumpang dari planet Neptunus kurang lebih dari tahun 1979 sampai Februari tahun 1999. Saya ingat banget waktu saya SD itu, keluarlah salah satu informasi baik dari NASA ya, bahwa Pluto sudah tidak dianggap planet, karena salah satu syarat sebagai planet adalah memiliki orbit sendiri, sedangkan Pluto tidak memiliki orbit yang jelas, karena dia menumpang dari sistem orbit planet yang lain. Oke, demikian untuk materi yang ke-6 kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian, silakan mengerjakan kuis, baik itu di Idols ataupun di Emas 2, untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.